Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hangnadin Batam mengingatkan masyarakat pesisir untuk waspada akan risiko gelombang tinggi hingga 2 pekan ke depan atau pertengahan Januari 2021. Dalam hal ini, gelombang tinggi mencapai 5 meter diperkirakan akan terjadi di perairan Kepulauan Anambas dan Atuna. Selain gelombang tinggi, curah hujan sedang hingga tinggi juga berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hangnadin Batam, Suratman mengatakan, kondisi yang terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau sejak awal tahun ini disebabkan adanya fenomena siklon tropis di sebelah barat Pulau Kalimantan dan sebelah timur Pulau Pintang. Pemirsa yang berbahagia dapat kami laporkan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hangnadin Batam bahwa saat ini kita memasuki fase puncak hujan yang kedua, yaitu di bulan Desember-Januari. Adapun curah hujan pada awal tahun kemarin sempat tinggi dikarenakan terjadi fenomena siklon tropis di sebelah barat Pulau Kalimantan dan sebelah timur Pulau Pintang. Sehingga mempengaruhi jumlah curah hujan yang cukup ekstrim di wilayah Batam, Tanjung Pinang, Pintang, dan Lingga. Pelokan angin serta gelombang udara lapisan atas yang relatif tinggi menyebabkan hujan ekstrim diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Sebelumnya hujan ekstrim melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sejak 1 Januari 2021. Akibatnya sejumlah titik di kota Batam banjir dan gelombang tinggi di wilayah pesisir. Dari Batamu Hamzani, Ainews, melaporkan.